Halo anak-anak berjumpa lagi di kelas Mr. Putra kelas TIK Kali ini kita akan belajar membuat gambar di paint Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Nah seperti yang sudah Mr. Agenda kan Kali ini Mr. Putra akan mengajarkan kamu menggambar bendera negara Republik Indonesia Sebelumnya ada tahu warna bendera kita Nanti akan lihat sendiri ya warnanya apa sih negara kita itu warna benderanya Nah untuk memulainya yang pertama kita klik start dulu All programs, accessories, and paint Oke Seperti biasa untuk memulai kita menggambar kita bikin framenya dulu seperti ini Oke Lalu kalau sudah bikin kita hilangin tanda titiknya Terus kita bikin fondasi benderanya dulu ambil di rectangle Sama ya Jangan terlalu tinggi Di bawahnya boleh agak panjang dikit Sini seperti ini Satuin dengan garis framenya boleh Oke Oke kira-kira seperti ini Lalu kita hilangin garis kotak-kotaknya Dan kita bikin lagi kotak yang berikutnya Nih ingat Ini yang lebih kecil Seperti ini Tempel Tempel Ya Sudah Nah kita sekarang akan membuat tiang benderanya Kita bikin tiang benderanya sama pakai rectangle aja Biar lebih gampang Nah kita bikin tiang benderanya seperti ini Nih dia agak ada ruang kosong dikit di tengahnya Tapi jangan terlalu lebar ya Nih Oke Naikin dikit Sudah di tengah Kira-kira ukur ya Yang mengarah ke tengah Kalau belum geser dikit Lalu kecilin lagi ke sini Ya Oke Kalau sudah kita bikin kain benderanya itu Menggunakan curve Seperti ini Curve Klik Lalu hubungkan titiknya dengan ujung tiang Ya Ujung tiang ini tarik ke samping Lurus Ya Lurus Seperti ini Kalau sudah Ya Kalau sudah lurus Lepas Nah ini garis bagian sini Tarik ke bawah Klik Tahan Tarik ke bawah dikit Ya melengkung Seperti ini Lalu bagian yang sini Dorong ke atas Klik Tahan Dorong ke atas Seperti ini Iya Nah sehingga Nah sehingga Kainnya itu udah kayak kain itu Nih Benar-benar kayak bentuk kain Dan dia ada lekukannya Jadi bagus ya Keliatannya ya Nih Oke Sudah selesai Kita juga bikin garis bawahnya Seperti itu Ya Kita bikin curve Tadi ini Terus kita ukur Kira-kira Seperti ini ya Yang jangan terlalu lebar juga Ya Seperti ini Oke Kalau sudah Usahakan Ujungnya ini Sama dengan ujungnya di atas ya Oke Sudah lurus Ini ada patokannya Itu garis di titik merah ini ya Ini patokannya disini nih Harus lurus Sini nih ya Ada nanti garis merahnya ini nih Nah Kalau sudah Kita tarik lagi ke samping ini Tarik lagi ke bawah Nih Tarik Sudah Lalu yang ini kita dorong ke atas Dorong Nah Sehingga Lengkungannya itu sama Ya Sama Setelah itu Kita bikin Garis membatas disini Yaitu Klik Line Ya Garis lurus Terus Luruskan seperti ini Nah Udah nyatukan Udah lurus Itu Setelah itu Baru bikin garis membatas di tengah Yaitu Curve Nah Cari di tengahnya Klik Bikin lagi garis lurusnya Sampai kesini Kalau sudah lurus Yang ini Tarik Ke bawah Nah Sudah Setelah itu Yang ini Sebelah sini Dorong ke atas Nah Sudah terbentukkan Oke Benderanya sudah jadi Kita akan memberi Kita akan hias Bendera kita ini Yang pertama Pakai pensil Untuk pembatas Lapangannya dulu Pensil disini Ini Tarik garis Dari sini Ini ya Pembatasnya Pembatasnya dari Yang Pondasi pertama Klik di garis ini Oh ini Sorry Ini Harus ditebalin sedikit Garisnya Pensilnya Pakai nomor 3 ya Nanti kalau udah klik pensil Saiznya Ubah ke nomor 3 Lalu ini Kamu klik Sini Gak apa-apa Gak rata Ini ya Ini tanahnya Lapangannya Anggap seperti itu Lalu sebelahnya Juga sama Kalau sudah seperti ini Kita pakai line lagi Kita bikin garis Agak Mengikup kesini Pakai line Ini Ini untuk berhiasannya Ini agak sedikit Dekat sini lagi Terus Kita juga bikin Garis yang sama Usahakan ini sama ya Lurus Tingginya Di samping ini Nah Udah sama kan Ada Ada patokannya Yang tanda merahnya itu Oke Nah Sudah disini Setelah itu Kita tetap pakai line Kita bikin segitiga Kayak hiasannya Gitu Disini Bikin seperti ini Klik Lalu Sambungin lagi Kesini Lalu klik lagi Sambungin lagi Kesini Klik lagi Sambungin lagi Klik lagi Sambungin lagi Kesini Iya Oke Begitu juga dengan sebelahnya Kita bikin juga ya Kita bikin hiasannya Seperti itu juga Yang pakai Ini bikin segitiganya Pakai Pakai line ya Oke Da Oke Ini tarik Korangnya Oke Nah Sudah jadi Kita tinggal kasih warna Yaitu Fill with color Di samping pensil ya Nih Untuk warna bawah Nah warnanya Kalian bebas Kasih warnanya nanti ya Kalau mister Ini mister Kasih warnanya Kira-kira aja ya Kalau ini Mister Kasih Warna Coklat Ini Agak coklat Ini Warna Blue Atau biru Langit Terus Untuk Ininya Kasih yang Abu-abu Nah Tiangnya Lebih Abu-abu Agak mudah Gitu Yang Gray Soft Gray ya Nah Ini Kalau kena Tiangnya Kamu Ando nih Kalau kena Garisnya Warnanya Kan warnanya Berubah semua Gak usah Khawatir Kamu tinggal Ando aja Nah kembalikan Kamu Arahkan Di tengah-tengahnya Yang kosong Ujung warnanya Lalu kita kasih Warna Benderanya Nah sekarang Warna Bendera Indonesia Apa Ayo Ini di atasnya Warna Warna Merah Dan di bawahnya Adalah Warna Putih Ya Bendera kita Merah Dan Putih Merah putih Ya Sekarang kita kasih Warna ini Kita hias Nah ini juga Kalau mister Kasih warna Merah Dan ini Warna segitiga Segitiga ini Bebas Kamu mau warna Apa aja Boleh Ya Mau kasih warna Apa aja Boleh Nah kalau mister Kan Campur warnanya Supaya Lebih Menarik ya Ini Mister pakai Warna Biru Lagi Sama Warna Ungu Ya Nah Kalau sudah Sekarang kita Akan Menuliskan Yaitu Dirgahayu Republik Indonesia Klik Text Untuk membuat Tulisan Kalau sudah kita Menggambar Klik Text Lalu bikin Kotaknya Disini Tulis Dirgahayu Huruf besar Semua ya Republik Indonesia Nah Cara membesarkannya Kita Besarkan Disini Mister Ubah Warna Warna Hurufnya Warna Hitam Ubah Ukurannya Jadi 36 Ya Kalau sudah Seperti Ini Nanti Nanti Akan Penuhkan Ini Ya Penuh Seperti Ini Sudah Kita Klik Hilangkan Sudah Ada Tulisannya Dirgahayu Republik Indonesia Nah Di bawah Ini Yang kosong Di sini Itu Kita Pakai Nama Kita Jadi Agak Di bawah Sedikit Dan hurufnya Ukurannya 18 Aja Kecil Ya Nama Nama Titik 2 Tulis nama Kamu Di sini Kelas Titik 2 Nah Tulis Kelas 2 Berapa Kamu 2A Atau 2B Nah Itu Gambarnya Setelah Ini Gambar Ini Nanti Akan Dikirim Ke Mister Disimpan Filenya Boleh Difoto Atau Boleh Disimpan Filenya Juga Udah Jadi Nih Namanya Siapa Kelasnya Dikirim Lewat Kis Kanaan Ya Nah Nanti Setelah Dikirim Mister Akan Memeriksa Hasil Gambar Benderanya Nah Sampai Disini Untuk Pembelajaran Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Pembelajaran TIK Berikutnya Merdeka Bye Bye